Mau ceraikan Taki Malik, Salma Fina nangis-nangis ke Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mendapat telepon dari anaknya, Salma Fina. Alma nangis-nangis, tak lama setelah menulis kalimat perpisahan di akun media sosial. Benarkah Alma mau ceraikan Taki Malik? Ya kebetulan saya LG pergi dan dia Alma di rumah. Saya tadi cuma berkomunikasi. Dan saya bilang, kamu ada apa? Dia nangis-nangis saja. Saya bilang nanti sabarlah, tunggu ayah pulang baru kita ngobrol. Jadi saya sendiri juga belum tahu belum update ungkap Sunan Kalijaga saat dihubungi. Minggu, tanggal 10 bulan 12 tahun 2017. Sunan belum tahu apa yang terjadi dengan rumah tangga anaknya dan Taki Malik. Banyak yang menduga mereka tak harmonis karena menikah setelah ta'aruf. Benarkah begitu? Setahu saya baik-baik saja. Ya namanya orang berumah tangga. Jadi begini kan, uniknya mereka ini baru bertemu seminggu, terus langsung ta'aruf menikah. Menikah baru 4 hari dari akad nikah sudah ditinggal pergi sama suaminya untuk sekolah di Mesir, artinya LDR gitu loh. Sampai saat ini saya cuma melihat kayak orang baru saling Mengenal, berpacaran belum menjalani pernikahan seutuhnya. Orang mereka belum bersama kok. Dan mereka berdua aktif lagi di Instagram. Ya saya bilang, kalian Instagram enggak semua orang suka lihat kalian bahagia. Ada yang nyinyir, ada yang jelus, ada yang enggak suka. Kalau kalian berdua terlalu mendengarkan apa kata netizen ya repot kalian, jelas Sunan. Lebih lanjut, Sunan berharap pernikahan anaknya tetap langgeng, tanpa ada perpisahan. Seperti yang selama ini dikabarkan.